Pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi terbaru bagaimana upaya penanganan dari pihak kepolisian, kita sudah terhubung dengan Kombespol Surawan selaku di Kreskimum, Polda, Jawa Barat. Selamat malam, Pak Surawan. Pak Surawan, bisa mendengar suara saya? Halo. Baik, Pak Surawan, selamat malam. Pak Surawan? Sepertinya masih ada kendala komunikasi antara kami dengan Pak Surawan selaku di Kreskimum, Polda, Jawa Barat. Hingga saat ini, Bapak bisa mendengar suara saya? Kami juga masih belum bisa mendapatkan suara Pak Surawan dengan jelas? Baik, kami akan coba kembali menghubungi Pak Surawan untuk bisa mendapatkan perkembangan terbaru. Kita akan kembali berbincang, menanyakan perbincangan dan sepertinya juga Prof. Adrianus Meliala sudah bergabung kembali dengan kami. Prof. Adrianus sudah bisa bergabung kembali ya? Prof? Terima kasih, bisa? Baik, Prof. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung kembali. Kita akan kembali ke Pak Ito. Pak Ito, kita sudah mengetahui bahwa ada kejanggalan juga dari rangkaian kasus ini bahwa para pelaku ini, 8 orang yang sudah ditangkap dan juga dijatuhkan fonis, ini kemudian mencabut keterangannya. Sebenarnya apa Pak, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi? Karena memang banyak sekali berada informasi termasuk juga ada upaya dari pihak kuasa hukum, para pelaku ini yang melakukan penekanan, kemudian juga ada pengaruhnya, sehingga kemudian mereka mencabut semua keterangan termasuk juga mencabut keterangan keterlibatan tiga pelaku yang saat ini masih dalam pencarian. Terima kasih, Mbak. Saya bicara sekarang masalah olah TKP, tadi disampaikan oleh Pak Adrianus ya, bahwa memang olah TKP yang dilakukan saat ini menurut saya itu adalah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini terbukti dengan diterimanya tuntutan jaksa untuk menjatuhan hukuman maksimal oleh hakim ya terhadap kora pelaku. Berarti kan olah TKP-nya itu sudah bisa memenuhi alat bukti. Kemudian terhadap mereka yang telah melakukan yang sudah diponis itu, mereka itu mencabut semua keterangannya. Tetapi kan disini hakim tentunya sangat yakin kepada apa yang telah disampaikan oleh para penyidik, sehingga mereka dijatuhkan dengan hukuman maksimal. Nah, sekarang kalau pencabutan itu yang saya dengar dari Pak Kapolda maupun Pak Surawan, bahwa memang dalam proses penyidikan maupun di persidangan, itu masing-masing tersangka maupun yang sekarang terdakwa sampai terbidana, itu mencabut semua keterangannya. Dan ada indikasi bahkan ada surat yang menyatakan bahwa dari pihak keluarga pelaku maupun daripada renasihat hukumnya, mereka itu berusaha untuk mempengaruhi, mengintimidasi salah seorang saksi yaitu ketua RT. Tapi beliau itu tidak mau mencabut atau tidak mau merubah, yaitu bergeming dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi boleh-boleh saja kalau mencabut, tetapi kan tentunya ini yang dipakai oleh hakim disini maupun penutup umum adalah hasil daripada olah TKP, daripada para penyidik. Jadi menurut saya untuk kasus 8 orang ini tentunya penyidik sudah secara optimal melakukan tindakannya atau kegiatannya. Hanya memang kembali kepada masalah tiga orang pelaku. Yang pertanyaan saya kan kalau memang yang bersangkutan itu memang disebutkan sebagai ikut serta bersama-sama atau bahkan sebagai otaknya, tentunya nanti akan menjadi tugas daripada para penyidik untuk bagaimana membuktikan alat bukti apa yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan agar kalau mereka tertangkap betul-betul mereka dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Mungkin itu dari saya Pak. Baik Pak Ito, kalau tadi Pak Ito sudah menjelaskan ada upaya tekanan dari pihak kuasa hukum para pelaku, keluarga para pelaku juga termasuk intimidasi ke para saksi. Berarti juga terbuka kemungkinan ada hal-hal seperti ini dilakukan sehingga kemudian pihak kepolisian tidak melakukan pengejaran selama 8 tahun ini sampai akhirnya kemudian menjadi viral baru polisi kembali bergerak. Begitu Pak Ito? Saya kira mungkin kalau masalah itu saya tidak bisa menyampaikan, bahkan ini kan waktunya lama dan menurut saya ya, menurut saya memang ada sesuatu yang perlu mendapatkan kajian secara internal. Mengapa ini terjadi? Tentu ada hal-hal yang harus didalami oleh pihak internal, baik dari Propam maupun dari Karawasidik ya, dari Barek Skrim Polri. Saya kira mungkin ini sekarang ada dua hal yang sedang dilakukan di dalam. Yang pertama adalah bagaimana menuntaskan kasus dengan berusaha menangkap dari para orang-orang yang diduga ya sebagai pelaku yang melarikan diri itu. Kemudian juga yang kedua adalah ke dalam tentunya akan dilakukan evaluasi mengapa hal ini bisa terjadi. Termasuk misalnya kenapa dulu tidak, kalau memang betul ada indikasi keterlibatan tiga orang ini, mengapa tidak sejak dari tahun 8 tahun yang lalu ditetapkan DPO terhadap yang bersangkutan. Ini tentunya saya yakin bahwa internal Polri saat ini sedang mereka juga sedang melakukan penyelidikan. Demikian.